Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh 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 Wallahu a'lamu bima yaktumun Al-Ladhi Naka Al-Lawah Maa kutilu Kul fadra'u An-anfusikum ul-mautah In kun tum shadikin Wala tahsaban al-ladhiyna kutilu Fee sabiil illahe amwata Fal-ahya'un Inda rabbihim yurza'uun Farihin bima Atahumu Allah Min fahlih Yastabashirun Bil-ladhiyna lam yalhaqubihim min khalbihim Allah Min fahlihim Yastabashirun Min fahlih 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 Wa atakawu ajarun adeem Al-lazina kala lahumun naas Inna al-naasa Qad jama'u lakum Fakhshau'um Fazadahum Imanah Waqalum Hasbun allahu wa ni'mal wakil Sadaqallahul adeem Surat Al-Imran ayat 166 sampai 173 Di ayat 166 Allah subhanahu wa ta'ala masih Menceritakan atau mengingatkan kepada kita Tentang terjadinya Pertempuran dua pasukan Ya ini tentu pasukan yang membela agama Allah Dan pasukan yang menentang ajaran Allah Di dalam ayat 166 itu Allah menegaskan bahwa Terjadinya pertempuran itu semata-mata Karena Allah ingin menguji Siapa diantara manusia ini yang benar-benar beriman Di ayat 167 Juga Di informasikan Allah juga ingin menguji Kepada orang-orang yang Bermuka dua Atau dalam bahasa yang paling simpel Kita sering menyebut dengan orang Nafik Dikatakan kepada mereka Marilah berperang di jalan Allah Atau mempertahankanlah dirimu Mereka berkata Sekiranya kami mengetahui Bagaimana cara berperang Tentulah kami mengikuti kamu Mereka pada hari itu Lebih dekat kepada kekafiran Daripada keimanan Mereka mengatakan dengan mulutnya Apa yang tidak sesuai dengan isi hatinya Dan Allah lebih mengetahui Apa yang mereka sendirikan Jadi sangat jelas Ciri orang menafik itu Banyak bersilat lidah Ketika dia harus diberi tugas Yang sekiranya menurut dia berat Jadi kalau kita punya teman Kita punya sahabat Kita punya orang-orang dekat Kalau dimintai tolong Untuk berbuat kebaikan Itu dia sering menolak Mereka berhati-hati Jadi bisa jadi Dia itu adalah Tipologi orang yang Bermuka dua Jadi kalau diberi tugas itu Banyak alasan Tidak langsung Sudah Samipna wa'athohna Jadi selama kita berteman itu Kita bisa merasakan Teman mana yang Sungguh-sungguh Dan teman mana yang Memang hanya sekedar Karena sesungguhnya teman yang baik itu Bukan teman yang suka memuji-muji kita Jadi kita sering tertipu Kalau dipuji oleh teman-teman Kita itu sepertinya tersanjung Padahal teman yang suka memuji itu Belum tentu adalah teman yang terbaik Teman yang terbaik itu bisa jadi adalah Orang yang suka memberikan nasihat Karena rasa cintanya kepada sahabatnya Jangan sampai terkelincir Jangan sampai dia jatuh di dalam kemaksiatan Maka teman itu selalu menasehati Tapi kalau suka memuji-muji itu hati-hati Bisa jadi dia itu teman yang Sesungguhnya tidak Tidak bersungguh-sungguh berteman Begitu juga di dalam Satu perkumpulan, satu organisasi, satu kelompok masa Satu instansi di sekolah misalnya, di kantor Itu kalau ada teman yang Setiap kali diminta mengerjakan tugas-tugas itu Banyak mengeluh Banyak yang sambatan Alasan Nah itu bisa jadi kategori kelompok ini Mereka itu adalah orang yang selalu berkata kepada saudaranya Mereka yang tidak turut pergi berperang Sambil mengatakan sekiranya mereka mengikuti kami Tentulah mereka tidak terbunuh Jadi Orang munafik itu pada saat perang Perang di zaman Rasulullah dulu Yang hidup-hidup itu orang munafik yang hidup itu ngomong Tandahani yang juga berperang Sambil menurut aku lah ya orang mati Itu ucapan-ucapan orang munafik Jadi orang munafik itu Ya cirinya orang munafik itu memang takut mati Kalau dia dalam bermasyarakat ya dia takut gak dapat jabatan Dia takut gak dapat pujian Dia takut gak dapat bahagian Jadi kalau di dalam hati kita itu masih ada perasaan-perasaan seperti itu Ya hati-hati Bisa jadi kita itu kategori orang-orang seperti itu Karena orang beriman itu Di beberapa ayat dinyatakan Orang beriman itu gak pernah takut Dan juga gak pernah sedih Jadi kalau kehilangan sesuatu ya dia Ya dia sadar Oh itu bukan milik saya Itu miliknya Allah Ya lalu ucap Makanya jangan heran Kalau bangsa Indonesia Sekali lagi saya ingatkan Bangsa Indonesia waktu perang Hanya dengan bambu runcit Mereka dengan gagak Berani menentang senapan Menentang meriam Yang dimiliki oleh Belanda Karena bagi orang Islam itu Iskariman Aumut syahida Hidup ulia atau mati syahid Jadi mati bagi orang Islam itu bukan akhir Bagi orang yang beriman Kematian itu adalah Awal dari hidup yang sesungguhnya Karena orang yang beriman itu Karena orang yang beriman itu Berkeyakinan Jadi kehidupan akhirat itu lebih baik Daripada kehidupan di dunia ini Makanya orang-orang musuh Islam itu Mesti gentar kalau melihat orang Islam Bagi orang Islam itu mati itu sudah Takdir Allah Kita mau berangkat di medan perang Kalau belum takdirnya mati Walaupun tertusuk peluru Walaupun tertembus peluru Kalau belum takdirnya mati Gak mati Karena memang yang takdirkan mati itu Allah Walaupun kita tidak kemana-mana Kita tidur di pembaringan Kalau waktunya mati ya mati Itulah hebatnya keimanan umat-umat Islam Yang senantiasa yakin Akan takdir Allah SWT Dan jangan sekali-kali Kamu mengira Bahwa orang yang bugur Di jalan Allah itu mati Sebenarnya mereka itu hidup Di sisi Tuhannya Mereka mendapat rizki Ini keyakinan umat Islam Jangan kau kira Orang yang mati Di jalan Allah itu mati Sebenarnya dia itu masih hidup Di sisi Allah Di sisi Tuhan yang memberi rizki Mereka bergembira dengan karunia Allah Dan bersenang hati terhadap orang yang masih tinggal di belakang Yang belum menyusul mereka Bahwa tidak ada rasa takut pada mereka Dan mereka tidak bersedih hati Jadi musuh-musuh Allah itu Sebenarnya tertipu Jadi gak ada orang Islam takut itu gak ada Orang Islam itu orang yang kemeran Gak pernah takut Mau dilereni jabatan Ya leren Ya leren Ya leren Bahwa yang mati Ya mati Itu orang Islam Jadi jangan Bersedih Karena di dalam Ayat yang lain Allah mengatakan Jangan kau merasa hina Jangan kau merasa bersedih Dan jangan kau merasa bahwa dirimu itu rendah Karena engkau itu Pak launa Engkau itu lebih tinggi Engkau lebih bermartabat Engkau lebih punya harga diri Jadi bagi umat Islam itu Harga diri itu Luar biasa Harus dijunjung tinggi Sehingga Ada beberapa hadis yang mengatakan Orang yang mati karena membela harga diri Itu bisa dikategorikan mati syahid Misalnya Ada keluarganya Dianiaya Atau keluarganya Mohon maaf Misalnya Punya anak perempuan Atau punya Istri Kok di Apa Dianiaya oleh orang lain Kita membela Nah disaat kita membela Kita terbunuh Itu bisa dikategorikan mati syahid Atau misalnya rumah kita Didatangi pencuri Kepergok pencurinya melawan Kita terbunuh Itu kategori mati syahid Karena mati membela kehormatan Mati membela hak Jadi bagi orang Islam itu Ini akidah yang kuat Yang harus dipegang teguh Orang Islam itu gak pernah Cemen Gak pernah mengeluh Gak pernah sedih Itu bagi orang Islam Harus selalu bergembira Yaitu orang yang menaati Perintah Allah dan Rasul Setelah mereka mendapat luka Dalam perang buhut Orang-orang yang berbuat Kebajikan dan bertakwa Di antara mereka Mendapat pahala yang besar Yaitu orang-orang yang Mentaati Allah dan Rasul Yang ketika ada orang Mengatakan kepadanya Yaitu orang-orang Kura'is telah mengumpulkan pasukan Untuk menyerang kamu Karena itu takutlah kepada mereka Ternyata ucapan itu Menambah Kuat iman mereka Dan mereka menjawab Hasbunallah walikmal wakil Cukuplah Allah Menjadi penolong bagi kami Dan dia sebaik-baik penolong Nah itulah akidah umat Islam Jadi sekali lagi umat Islam itu Tidak usah Diancam-ancam Tidak usah Ditakut-takuti Ulama'nya dikriminal Misalnya Itu tidak akan Menurutkan umat Islam Sudah banyak terbukti Negeri ini Didirikan oleh para ulama' Oleh para orang-orang yang berilmu Oleh orang-orang yang beriman Jadi negeri ini sudah Membuktikan Dengan Dengan para suhada Para syahid Yang membela Bangsa Indonesia ini Jadi sekali lagi Umat Islam itu adalah Umat yang sabar Umat yang suka damai Tetapi kalau Dia disakiti Dia tidak akan segan-segan Sebagaimana Filosofinya Tawon atau An-Nakhal Jadi Gambaran orang yang Bumin Orang yang beriman itu Salah satunya adalah Seperti Tawon Tawon itu Kalau tidak disakiti Dia tidak akan Mengganggu kita Dan Tawon itu Apa yang dia makan Pasti makanan yang bersih Makanan yang bergisi Makanan yang mengandung Manfaat Dan apa yang dia keluarkan pun Sangat bermanfaat Yaitu Madu Madu itu bisa jadi Opa Itulah gambaran Orang yang beriman Marilah kita berdoa Semoga kita menjadi Orang-orang yang Bermanfaat Kita bukan orang yang Keras dan kasar Tetapi kita orang yang Cinta damai Tetapi kalau ada Orang yang menyakiti kita Kita tetap harus Menjaga kehormatan kita Ya Allah Kami bersyukur Kahriratmu Bagi hari ini Kau takdirkan kami Berjumpa kembali Dengan Bapak Ibu Kuru Kami Berjumpa dengan Sahabat-sahabat kami Ya Allah Jadikanlah perjumpaan kami Ini bermanfaat Agar kami Mendapatkan kekal Sikap spiritual Sehingga kami Menjadi orang yang Rajin beribadah Orang yang Taat kepadamu Pandai bersyukur Orang yang Menjauhi larangan-laranganmu Ya Allah Bekali kami Dengan sikap Sosial Agar kami Menjadi orang yang Disiplin Bertanggung jawab Jujur Percaya diri Peduli dengan sesama Saling menghargai dan menghormati Ya Allah Bekali kami dengan ilmu pengetahuan Agar kami menjadi orang yang memiliki wawasan yang luas Setiap Setiap tindakan dan ucapan kami selalu berdasarkan ilmu Ilmu yang kau berikan Baik ilmu agama Maupun ilmu untuk kemaslahatan dunia Ya Allah Bekali kami dengan keterampilan Agar kami memiliki karya Memiliki prestasi yang dapat membanggakan kedua orang tua kami Membanggakan para guru kami Membanggakan orang-orang sekitar kami dan seluruh bangsa kami Ya Allah Ampuni dosa-dosa kami Manakala diantara kami masih ada Orang yang memiliki sifat mendua Di depan sepertinya Senang Tetapi di belakang sesungguhnya menikah Karena perbuatan itu adalah perbuatan yang kau genji Perbuatan yang akan menjadikan kami orang yang hina dihadapannya Ya Allah Kami yakin kau akan mendengar semua doa kami Dan kami yakin kau akan mengampuni dosa-dosa kami Rabbana adina fitul ya hasanah Wa fil akhiratih hasanah waktinna adha benar Wa sallallahu ala sayyidina muhammadin Wa ala alihi wa sallihi wa alhamdulillah Selanjutnya mari kita menanyakan lagu Indonesia